guys sekarang saya sudah sampai di rumah dari Blitar tadi Mas JJ nih ada koi baru coba nanti kita lihat ya kita unboxing dalamnya kita baru sampai gelap guys kelihatan karena hitam guys kulitnya ya udah coba kita turunin dulu abis itu ketemu di dalam rumah oke coba diangkat satu sih kita angkat satu ini tetap kekelihatan saya guys coba kelihatan enggak alhamdulillah kelihatan nih tuh lagi di turunin koi nya jenisnya soal sama Viro mau jatuh guys hehehe kan koi barunya mau jatuh manteng mau jatuh ikan koi nya yang ini seragoi seragoi bodinya mantep ini ikan belinya di tempatnya Mas Agus yang mantap yang ini dari Bikoimart Blitar tadi kita kesana juga jadi Mas itu kemana udah kesana tapi hari ini kita kesini lagi maksudnya ke Bikoimart lagi ya sekarang kita mau naruh eh ikan baru ini di kolam filter angin tetangga kita lagi berisik guys oke kita lanjut ke dalam ya Oke jadi kalau jadi kalau beli koi baru tuh pasti kita harus kesini dulu karena kolam koi nya tuh disini bukan yang di rumah itu ditambah sama Mama Halo Mam jadi kita harus dari rumah kita tempat tinggal di sini kelihatan ya kelihatan ya kelihatan coba di situ untuk disini habis ini kita keluar oke jadi dari tempat rumah kita tinggal itu kesini tuh sekitar 10 menitan ini rumahnya saya nggak dihuni guys cuma dihuni koi sama peliharaan saya nih koi nya nih ini yang satunya jenisnya yang coba kita lihat secara lebih dekat lagi ya Nah ini koi nya ini ada jenis siro yang ini sama Soa Gendrin ini saya baru punya nih yang Soa Gendrin kita sih ya ya dulu kita pernah punya siro tapi mati siro nya juga juara yang dulu dan ini wah ini yang mantep nih namanya apa ini sih Saragoi Saragoi ada dua ekor nih itu sondesif katanya orangnya kata orang belitar sebutannya sound the ship nih Mas Agus soalnya badannya nanti bisa besar terus kepalanya kecil ya kecil jadi bulky bulky banget ini kalau udah besar kita masukin ke kolam filter ini udah diangkat nih sama Mas JJ halo 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 ntar ya roh ini langsung direndem kolam biar menyesuaikan suhunya saya sapa peliharaan saya dulu biar dia nggak nangis diangkat nih nih gelap guys soalnya malam sampainya Oke ini ikan yang kedua dienem juga jadi kurang lebihnya satu jam lah sih ya oke nanti kita lanjutin pas buka ikannya ya sih ini seperti biasa karena kita belum mempunyai bak karantina jadi ini adalah solusinya kebanyakan ini adalah cairan PK setelah ikannya direndam di air kolam biar menyusulkan seluruh nanti ikannya bakalan diambil dan ditaruh di dalam cairan PK dulu baru nanti kita bersihin di sini dan langsung masuk ke kolam filter Alhamdulillah sih selama ini sih kita aman karena kita beli ikannya juga yang sudah di karantina dan sudah hidupnya di kolam filter jadi aman sampai sekarang nih lagi disiapin cairan PK nya pokoknya cairan PK nya itu di kira-kira aja sampai sedikit pekat warnanya langsung air ikannya tuh dimasukin ke dalam cairan PK sebentar paling lama satu menit tapi jangan terlalu lama terus langsung dibilas di air bersih dan langsung masuk ke kolam filter coba kita ikutin proses ini mau diambil ikannya ini jenis siro sama sholah jendrin nah ini mau diambil ini tekniknya bagus banget ya mantap baginya jadi karetnya dibuka aja dia nggak langsung lepas lepas oksidainya bisa seluruh maya kayaknya nih kemudian lihat saiznya berapa nih ikan siro ini sih calon jumbo katanya saya siro ini ini satunya sholah jendrin akhirnya jangan dibuang ya guys yang tadi air dalam plastik saatnya perendaman ini ukurannya berapa sih ukurannya yang mana yang soal gendrin yang soal gendrin soalnya ini kira-kira berapa ini sesnya 2525 coba kita masukin dulu kecairannya ya ya MPK nah ini kita masukin ke cairan PK sebentar terus langsung dimandiin jadi langsung dibosokin di seluruh tubuhnya seluruh tubuhnya atau seluruh badannya sebentar aja nggak selama-lama termasuk ke bawah-bawahnya semua ya pokoknya sampai rata ya nah kalau udah rata langsung kita pindahin ke sini dulu aja topak dulu dulu ya dibilas dulu ya ini tanya nih Hai mantep enggak komen di bawah ya Coba kita ukur yang siro sekarang sebagainya ya udah berapa ya Pak menurut kiri 35 warna hitamnya 3530 eh ganti dulu itu sudah berapa ya 34 Hai tempat Hai hampir 35 berkeluar-keluar hitam pekasnya ini kalau jumbo nih Ayo kita dapat dari Bekoi Farm Blitar Bekoi Marte Bekoi Marte Sorry Hai sama ya jadi Koi harus dimandai di cairan PK dijilas atau dimiliki sampai ke seluruh badannya jangan diguru ya kalau yang punya karantina kalau yang punya karantina lebih baik di karantina dulu korang ini kita nggak punya bakalan dinah dan ini arjen jadi kita biasanya kayak begini caranya habis dimasukin ke cairan PK langsung kita pindahin lagi ke bak yang air bersih dan ingat kalau misalkan habis dimasukin ke cairan PK terus dimasukin kolam filter kalian harus enggak kasih makan dulu ikannya harus dipuasai dulu hai 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 nah sekarang nih kayaknya mau dimasukin sih ya langsung kita masukin ke di kolam filter yang mana dulu nih eh soal-soal dulu ini warnanya kalau di kolam nyala ini besok nanti kita kalau misalkan fisik lagi ditangkep terus dilihatin aja ya kalau siang nanti jadinya ini ya udah malam video selanjutnya komentar ya yang pilihan kita tuh bagus enggak semoga kamu sehat disini Hai yang sekarang yang siro ini siro bukan anjingnya sincang ya ini jenisnya siro hai 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 kamu akan mempunyai kolam baru mantap sekarang kita lihat yang sana teman-teman dan saya dia mau ngambil ikannya lihat kalau ini berarti ini besar guys wah hai 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 tepaskan amat kalau santannya ini tapi ini sayang badanmu khusus mekin susah gede banget nih ikannya nih yang gede punuknya kalau kita lihat nanti ikannya ini bakalan jadi cumbu nah kita buang ini ya nah ini ikannya nih ini yang ini ikannya show quality ini yang kecil nih ini udah bisa kita lihat nih ukurannya saya ukur dulu ya ini yang besar yang gak besar ukurannya 20 cm 20 cm 21 cm yang ini ini bakal jadi ikan penjina ini nah ini ukurannya 17 cm ini sekarang kita celup ke cairan PK ya ini lihat nih ikannya besar nih ini nah mantep kita celup ke cairan PK dulu nah gini ternyata guys kita bersihin dulu cairan PK cairan PK yang satu yang satunya sekarang jadi ini biar tenang terus dibindai oh sekarang saya bisa tekniknya nih tadi sempat diajarin di sana kita gilas dulu siliknya kalau bawahnya sini itu kita ambil lagi nah kalau diginiin itu kayaknya jadi tenang mantep oke saya mau cek dulu ibadahnya itu ada kutu atau ada apanya gitu pokoknya kita bersihin oke ini terus videonya nih nah sekarang setelah kita periksa ada kutunya atau enggak kita aman ikannya dan sekarang saatnya kita masukin untuk kolam filter saya mau belajar caranya dulu jadi ikannya itu diminggu nah bisa yang sayang katanya terus dimasukin waduh tumpu guys mantep ikannya sehat langsung mau turun ke bawah ini satunya wah ini ikannya mantepnya jilat nih sehat-sehat di sini untuk kelihatan menyala tuh tumpul sama temen-temen baru ya jadi itulah video saya kali ini melepas ikan yang baru tadi sekarang udah jam 11 lebih saya udah mulai ngantuk nih capek karena seharian tadi di jalan so jangan lupa subscribe like dan komen guys oke thank you for support love you guys uh-huh uh-huh ow